Intro Om Swastiastu Semeton, kali ini kami berkesempatan berbagi informasi tentang sejumlah mata air yang disucikan di desa Sudaji Namun sebelum itu, mohon semeton semua bisa mendukung channel kami dengan mensubscribe, like, dan komen agar kami bersemangat membuat video yang mungkin bisa bermanfaat bagi semeton semua Ya, tanpa berlama-lama lagi mari kita lanjutkan ke video bahasan 10 Sumber Mata Air Suci di Desa Sudaji Versi Ingaladi Media Mata Air Pancoran Dadong Liana Sumber Mata Air terletak di tanah kebun milik warga di Banjar Kubu Gili yaitu berada di sebelah selatan jematan perbatasan desa Sudaji dengan desa Bebitin Nama Pancoran Dadong Liana itu sendiri dinamai oleh masyarakat setempat karena yang mempunyai kebun tersebut adalah milik almarhum Dadong Liana dan sumber mata air ini tepat berada di kebun miliknya Sumber Mata Air terletak banyak dimanfaatkan warga setempat untuk cerita untuk pembersihan bayi saat upacara 3 bulanan dan untuk mandi selamat menikmati oke mungkin hanya itu saja video yang bisa kami bagikan apabila ada kekeliruan dalam pengucapan nama tempat atau saran tentang video dan lain sebagainya bisa cara-cara lewat kolom komen terima kasih Om Santi 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 Om Rahayu terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!